Ada 3 hal yang saya cermati Pertama adalah programatik Kita tahu bahwa Pak Jokowi Sering kali ke Jawa Tengah Bolak-balik dengan penetrasinya Dengan memberikan bantuan Berupa bansos program Turun langsung ke bawah Menyapa, menyalami masyarakat Bahkan beliau sendiri yang membagikan bansos Yang harusnya itu kan menteri sosial cukup Tapi beliau gak mau, beliau sendiri yang ingin turun Untuk memberikan bantuan itu kepada rakyat Sehingga appropriating beliau naik Kepuasa beliau naik Karena memang pikiran orang-orang Di penghasilan Indonesia Kalau kita lihat dari Baseline demografi responden kita Terutama di Jawa Tengah Itu penghasilan orang di bawah Rp700.000 Itu sama dengan rata-rata angka nasional Itu 68% Orang berpenghasilan di bawah Rp700.000 Nah dengan begitu Tentu saja Selain tamatan kuliahnya Juga mati dikit Jadi tamatan kuliah itu hanya 11-15% Nah kalau kemudian Pendidikannya Itu nanti akan kelihatan tuh Bahwa pendidikan menengah itu Cenderung milik Misalnya Pak Anies Pendidikan atas juga kayak Pak Anies Misalnya Tetapi pendidikan bawah Level yang sekolah SD Atau yang tidak pernah sekolah Atau SLTA SLTP maksud saya Itu cenderung kayak Pak Prabowo Nah dari pendidikan Dari kelihatan Di Indonesia Ceruk segmen yang paling besar Itu adalah pendidikan yang tidak pernah sekolah Dengan yang Yang tamatan SD Dan terakhir adalah SLTP Dari penghasilan Misalnya Di Jawa Tengah ini Contoh konteknya adalah Jawa Tengah Penghasilannya di bawah Rp700.000 Itu dominan 68% Nah dengan maksudnya Bantuan-bantuan sosial Itu membuat Semua ideologi itu berubah Pada pilihan partai Mereka tetap konsisten Mereka loyal Pilih PDIP Tapi untuk presiden Mereka tetap Merubah pilihannya Mereka tidak sanggup Karena Misalnya dibangun program Bantuan sosial Bantuan Bansos Ada Rp246 Rp4996 Rp4996 Rp499 Yang digelontorkan Dalam waktu Sebelum Per hari 14 buku hari Termasuk ada Beras 10 kilo Ada BLT Rp600.000 Itu tidak cukup kuat Untuk menahan Daya tahan Ideologi mereka Bahkan Itu sangat Mempengaruhi Pilihan mereka Bahwa Ada isu yang dibangun Misalnya kecemasan Kalau nanti Tidak pilih Prabowo Gibran Karena beliau adalah Representasi dari Pak Jokowi Maka nanti BLT akan dihentikan Bansos tidak akan Dapat lagi Raskin tidak dapat lagi Beras 10 kilo Tidak dapat lagi Nah hal-hal yang Semacam itu Itu terkesan Tertanam di benak mereka Dan kemakan Dalam pikiran mereka Sehingga bagi mereka Ada kekhawatiran Ada kecemasan Kan bagi masyarakat Yang di bawah 700 ribu Pendidikan yang tadi Tidak pernah sekolah Dan SD atau SLTP Mereka kan Tidak bicara investasi Mereka kan Tidak bicara tentang Menabung Mereka kan bicara Hanya untuk makan Besok pagi Nah hal-hal Semacam itu Yang membuat mereka Bisa akhirnya Melakukan tadi Split ticket voting itu Terima kasih Terima kasih